Celempong Celempong merupakan alat musik tradisional di Kabupaten Kampar Riau, yang pastinya Indonesia punya. Guna melestarikan alat musik tradisional ini, salah satu sanggar, yakni Panglimagong, merekrut anak-anak untuk ikut berlatih. Bertempat di desa Pulau Birandang, kejamatan Kampa, Kampar Riau, sedikitnya tercatat 100 orang anak yang ikut dalam sanggar Panglimagong ini. Di ruangan yang tidak begitu besar, anak-anak usia sekolah dasar dibina untuk pelestarian alat musik tradisional Celempong. Setiap harinya, anak-anak dilatih memainkan alat musik perkusi tradisional yang terdiri dari Celempong dan Gong. Seolah tidak terpengaruh dengan kemajuan zaman, anak-anak ini tampak menikmati permainan alat musik tersebut. Mereka terlihat cukup piawai memadukan suara dari setiap ketukan Celempong dan Gong, sehingga menghasilkan sebuah musik tradisional yang merdu dan berkarakter. Calempong tradisi Panglimagong adalah musik tradisi asli Kampar. Anggotanya terdiri dari 100 orang anak dan latihannya diadakan setiap hari setelah maghrib sampai dengan Isya. Itu berganti-gantian. Hari ini ada kelompok ini, hari selanjutnya, dan begitu seterusnya. Beranggotakan dari anak-anak TK, SD, SMP, sampai SMA. Di bawah binaan sanggar Panglimagong, anak-anak pun mulai dibuatkan panggung seni di desa tersebut. Untuk menguji keberanian tampil di depan umum. Grup seni tradisional yang dimainkan oleh anak-anak ini juga telah sukses mengisi berbagai kegiatan budaya di Provinsi Riau. Berbagai kegiatan yang diikuti, antara lain Festival Dragon Booth di Kampar, dan Pacu Jalur di Kabupaten Pantan, Singingi. Bahkan grup seni musik tradisional asal Kampar ini juga telah diundang untuk tampil di tingkat nasional dalam kegiatan Kementerian Pariwisata yang akan digelar di Jakarta. Dan anak-anak itu alhamdulillah bisa menambah ya kegiatan kreatifnya sendiri. Dan juga alhamdulillah kami dari sanggar Panglimagong sudah dipanggil juga untuk menghadiri ke Jakarta oleh dari perwisata untuk menuju ke Jakarta. Calenpong merupakan seni musik tradisional asal Kampar yang pastinya Indonesia punya. Ahmad Disson dan Firman Domo melaporkan dari Kampar Riau. Terima kasih telah menonton!